Di ruang keluarga inilah Kartini biasa berkumpul dengan ayah dan saudara-saudaranya. Ya, Kartini memang sangat dekat dengan ayah dan saudaranya. Raden Ayu Kartini, sosok yang satu ini tak bisa dilepaskan dari perjuangan perempuan Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender. Putri Bupati Jepara ini dilahirkan di Kecamatan Mayong yang terletak 18 km dari pusat kota Jepara, Jawa Tengah. Sayangnya, kini rumah tinggal keluarga Kartini sudah tidak bersisa. Hanya tinggal sebuah monumen sebagai simbol tempat lahir Kartini dan pengingat bagi generasi mendatang. Disinilah ari-ari atau placenta salah satu pelapor pergerakan emancipasi perempuan Indonesia ditanam. Dan daerah ini dulunya merupakan areal belakang rumah. Jadi, sebagaimana tradisi Jawa Tengah Man dahulu, areal-are anak perempuan harus diletakkan di belakang rumah sebagai salah satu simbol bahwa perempuan menempat kelas kedua dalam kehidupan sosial masyarakat. Kartini tidak sempat lama tinggal di wilayah Mayong. Pada usia dua tahun, Kartini kecil beserta keluarganya pindah ke pusat kota Jepara. Mereka mengikuti sang ayah Raden Mas Sosroningrat yang diangkat menjadi bupati di Jepara. Sekarang saya berada di Pendopo, Kabupaten Jepara. Disinilah dulu Kartini muda tinggal dan mengalami masa pingitan sampai sebelum dia dilamar oleh bupati Rembang. Seperti apa dan bagaimana kondisi rumah ini sekarang? Selamat menikmati ya. Bersama Pak Suwarno, saya memasuki bagian dalam Pendopo, Kabupaten. Di ruang keluarga inilah, Kartini biasa berkumpul dengan ayah dan saudara-saudaranya. Ya, Kartini memang sangat dekat dengan ayah handanya, hingga ia mendapat julukan Trinit. Sebagian besar ruangan di Pendopo, Kabupaten ini masih terawat baik. Bahkan, Pendopo, Kabupaten ini masih difungsikan sebagai rumah dinas bupati Jepara. Tak heran kiranya bila di tengah-tengah ruangan kecil ini ada televisi berwarna ukuran besar dan beberapa peralatan modern lainnya. Dan inilah kamar pingitan Kartini. Sesuai tradisi Jawa, anak perempuan harus dipingit tatkala usianya mencapai 12 tahun sampai ia dilamar seorang laki-laki. Ternyata tradisi ini juga berlaku bagi Kartini meskipun sang ayah adalah sosok laki-laki yang mau deram. Meski masih bisa bermain, Kartini lebih suka membaca buku berbahasa Belanda dan Jerman. Sayangnya, tak satu pun buku-buku Kartini yang tersisa di kamar ini. Kamar ini pula lah yang menjadi saksi bisu kegiatan korespondensi Kartini dengan para sahabatnya di Belanda dan belahan dunia lainnya. Di kamar ini pula terdapat foto Ibunda Kartini, Ngasira. Dan gendela ini dulunya merupakan tempat Kartini merenung dan mencari ide untuk berbagai tulisannya. Sementara di teras belakang inilah untuk pertama kalinya Kartini mengajar. Bersama kedua adiknya, Kartini memberi pelajaran membaca, menulis, membatik dan mengaji pada anak-anak di sekitar Bindopo Kapupate. Tak jauh dari teras, ada taman kecil tempat Kartini beserta saudara-saudaranya biasa menghabiskan waktu. Di tempat ini pula Kartini menanam salah satu pohon kesayangannya.